Sebuah pohon berukuran besar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tumbang menimpa sejumlah pengendara. Akibatnya tiga kendaraan ringsek dan enam warga terluka. Sebuah pohon setinggi 20 meter tumbang di Jalan Arief Rahman Hakim, Solok Pandan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tiga unit kendaraan ringsek tertimpa pohon. Peristiwa ini terjadi saat hujan lebat disepai angin kencang melanda wilayah Cianjur. Akibat kejadian tersebut, sebanyak enam warga terluka dilarikan ke RSUD Cianjur. Menurut saksi mata saat peristiwa terjadi, satu mobil terparkir dan dua angkot sedang berhenti di depan supermarket untuk menunggu penumpang. Begitu ada angkot yang tersebut, sama yang sebelah sana, terus mobil tersebut yang takau itu. Ada empat korban yang di dalam angkot, empat yang rumah parah itu, angkot yang supir-supir yang di depannya. Nah di kejadian pohon tumbang tersebut, khususnya yang di depan Jogja, itu menimpa tiga buah daraan dan enam orang korban. Dan Alhamdulillah sudah dibawa ke rumah sakit, sudah ditangani. Hingga saat ini petugas masih melakukan evakuasi pembersihan batang pohon tumbang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan.